Menko Paul Hukam, Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia secara resmi bersikap mengutuk pembataan di Gaza Palestina oleh Israel. Sebagai bentuk kepedulian atas tragedi kemanusiaan itu, Mahfud menyebut Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik dan medis ke Palestina. Saat menghadiri kegiatan solawatan di penduk pesantren Minggir, Sleman, Yogyakarta, Sabtu malam, Mahfud menyebut Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik dan medis ke Palestina. Sebanyak 51,5 ton bantuan tersebut saat ini telah dikirimkan ke Gaza. Meski sifatnya masih terbatas sebab kiriman bantuan kemanusiaan itu hanya bisa dilakukan atau dibatasi beberapa truk saja perharinya. Dan dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD yang ditemani Gus Muwafiq dan beberapa toko mengenakan shawl berkuliskan Save Palestina Al-Aqshah. Mahfud bahkan juga memimpin doa untuk perjuangan warga Palestina dalam memperoleh kemerdekaan. Israel dengan Palestina sudah 70 tahun saling serang dan sekarang ini yang paling parah. Sehingga kita menyatakan, mengutuk, sikap Indonesia terhadap Israel sudah dinyatakan sejak awal oleh Presiden Soekarno ketika Indonesia baru berdiri, yang kemudian ditegaskan lagi pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana Bung Karno menyatakan Indonesia tidak akan pernah berhubungan dengan Israel sampai Palestina merdeka.